Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 26. Namun Gu Zhang Feng yang berada di sampingnya sama sekali tak tahu apa-apa, ia masih dengan tak henti-hentinya berceloteh, XWR benar-benar sangat baik, karena ada XWR, akhirnya aku dapat menggunakan ilmu pengobatanku yang hebat. Tanda petik. Jin Yuan Bao kesal mendengar jelotehannya, ia berpaling dan meliriknya, lalu berkata dengan sinis, dalam pandangan matamu, si tikus putih kecil dapat berubah menjadi kawan akrabmu dan merebut hatimu. Tapi, Gu Zhang Feng hendak membantah, akan tetapi ia merasa tak punya alasan yang kuat, maka ia terpaksa hanya tersenyum tersipu-sipu dan berkata, seluruh Wisma ini tak percaya pada ilmu pengobatanku, hanya XWR yang percaya padaku, XWR adalah hadiah yang dianugerahkan langit padaku. Jin Yuan Bao mengangkat alisnya dan sengaja bertanya, kalau begitu, apakah kau tahu dari mana hadiahmu itu datang? Aku menolongnya dan membawanya pulang, kata Gu Zhang Feng dengan amat bangga. Kalau begitu, bagaimana kau bisa bertemu dengannya? Gu Zhang Feng membuka mulutnya, lalu dengan cemas memandangnya, aku tak bisa berbicara apapun tentang nama baik dan kehormatannya. Jin Yuan Bao menggeleng-geleng dengan acuh tak acuh, kulihat bahwa ada suatu keandahan dalam diri nona XWR ini, kalau kau tak mengatakannya, aku ingin mengundang dia datang ke Yaman untuk ditanyai. Mendengarnya, Gu Zhang Feng merasa cemas, jangan, jangan, jangan. Kalau apa yang dialaminya sampai tersebar keluar, habislah dia. Ada urusan apa? XWR sangat malang. Ayah ibunya memaksanya menikahi seseorang yang tak disukainya, maka ia melarikan diri untuk mencari kekasihnya, namun tak nyana di tengah jalan ia bertemu dengan seorang penjahat dan berada dalam bahaya besar, oleh karenanya aku pun maju mengerahkan kepandaianku. Tapi di sini ia berlagak menjadi. Setelah Gu Zhang Feng selesai menggerak-gerakan tangannya, tiba-tiba ia menjadi tak senang, yang paling menyebalkan ialah ketika nona XWR dengan meninggalkan segalanya datang untuk mencari kekasihnya, tapi ternyata ia seorang pria yang tak setia dan sudah menikah dengan orang lain. Jin Yuan Bao sedikit merenung, sepertinya Xia Oksuan juga mengetahui apa yang terjadi padanya. Gu Zhang Feng mengangguk, mereka sejak kecil tumbuh besar bersama, ia pasti tahu isi hati. Nona XWR. Ternyata begitu, Jin Yuan Bao merasa lega, pantas saja hari ini ketika Xia Oksuan untuk pertama kalinya melihat XWR, sikapnya sangat aneh, ternyata ia melakukannya untuk melindungi XWR. Gu Zhang Feng mengangguk-angguk dengan bersemangat, peristiwa semacam itu mana bisa sampai terdengar keluar. Untuk membela XWR, Nyonya muda bersikap aneh. Setelah itu ia memohon, Yuan Bao, kau bisa tidak tak usah menanya XWR lagi, ini adalah kisah cintanya yang kandas, kalau sampai tersebar keluar, nama baiknya akan hancur. Baik, aku tak akan menanyainya lagi. Apa kau ingat wajah bajingan itu? Nanti aku bisa menyuruh Wang Qiang dan Mazong mencarinya. Aku tak terlalu ingat, dengan jengah Gu Zhang Feng mengubah pokok pembicaraan. Bukankah menurutmu peristiwa yang terjadi pada Nona XWR itu sangat mengenaskan? Benar, nasib Nona XWR malang, setelah ini perlakukanlah dia dengan baik. XWR memang sangat kasehan, walaupun lukanya telah sembuh, namun luka hatinya belum sembuh. Aku telah mempersiapkan sebuah program menyeluruh untuk menyembuhkan mentalnya, dengan penuh harapan Gu Zhang Feng memandang bulan di langit. Setelah ia sembuh, kami akan berpraktek bersama, Ju An Ki Mei, Hang Xiu Tian Mei. Selagi berbicara, mau tak mau ia mulai melamun tentang kehidupannya nanti. Melihatnya, Jin Yuan Bao tak bisa menahan diri untuk tak mengodanya, yang seorang punya penyakit, sedangkan yang seorang lagi punya obat, benar-benar pasangan yang berjodoh. Setelah berbicara, tanpa berpamitan ia meninggalkan Gu Zhang Feng yang sedang berada di awang-awang. Sambil tersenyum tersipu-sipu, Gu Zhang Feng kembali ke tempat prakteknya, namun setelah masuk, ia menemukan Ji Yang Xiaoxuan sedang membereskan barang-barang di ruangan itu dengan berat hati. Dengan tak berani mempercayainya, Gu Zhang Feng membuka matanya lebar-lebar, Apa aku sedang bermimpi? Kebahagiaan. Ini terlalu cepat datang, apakah kehidupan baru yang kuharapkan akan segera dimulai? Mendengar perkataannya itu, Ji Yang Xiaoxuan berbalik dan memandangnya dengan tak paham, kau sedang berbicara apa? Gu Zhang Feng sangat bersemangat, aku berkata bahwa setelah ini kita akan berpraktek bersama untuk berbuat kebaikan. Koma Ji Yang Xiaoxuan terdiam, lalu memaksakan dirinya untuk tersenyum, Tabib Gu, aku hendak mengucapkan selamat tinggal padamu, aku sudah berhari-hari merepotkanmu di sini, Aku harus pergi. Seketika itu juga, Gu Zhang Feng tertegun, senyum di wajahnya pun menghilang, Tapi bukankah kau sudah berjanji padaku untuk tak pergi, kenapa kau tiba-tiba ingin pergi? Tak ada apa-apa, di kolong langit ini tak ada pesta yang tak berakhir. Setelah berbicara, Ji Yang Xiaoxuan berbalik dan kembali membereskan barang-barangnya. Akan tetapi barusan ini Nyonya Jin bukannya memintamu untuk tinggal beberapa hari lagi, dan bukankah sahabatmu juga berada di sini? Dengan kedatanganku ke ibu kota kali ini, aku telah menemui orang yang ingin ku temui, dan telah menyelesaikan urusanku, sekarang waktunya aku pergi. Untuk beberapa saat Gu Zhang Feng kebingungan dan tak bisa menemukan alasan untuk memujuk Ji Yang Xiaoxuan agar tetap tinggal. Setelah beberapa saat, ia baru dengan lugu berkata, Tapi aku, aku tak ingin kau pergi, menurutku tubuhmu belum sembuh, aku juga telah membuatkan beberapa macam obat untuk membantu memulihkan kesehatan tubuh dan pikiranmu. Jiang Xiaoxuan merasa hatinya seakan remuk dan pedih, ia cepat-cepat menekan perasaan itu, lalu berkata dengan dingin, Tak usah, tubuhku sudah baik. Terima kasih karena telah merawatku berhari-hari, terima kasih karena telah menyelamatkan nyawaku, dan terima kasih karena telah melindungiku di depan semua orang. Gu Zhang Feng masih ingin mencari alasan untuk menahannya, namun Jiang Xiaoxuan telah mendahuluinya, Malam sudah larut, aku pulang dulu. Kau juga beristirahatlah. Dengan riang gembira, Jin Yuan Bao kembali ke kamar pengantin, namun ia menemukan Ye Ukilin sedang duduk di samping meja sambil melamun, Maka ia segera melangkah ke sisinya dan menggunakan kesempatan itu untuk menyindirnya, dengan bergurau ia bertanya, Rahasianyonya muda keluarga kita benar-benar tak sedikit. Ye Ukilin terkejut, mana ada rahasia semacam itu. Sebelumnya ada perjalanan selaksalit penuh mara bahaya untuk menjenguk ibu susumu, Lalu sekarang tiba-tiba muncul seorang jie-jie tetangga dekatmu, seakan sedang merenung Jin Yuan Bao berkata, Makin lama kau makin membuatku ingin tahu. Ia tak sengaja berkata, namun Seng pendengar merasa tersindir, Ye Ukilin merasa makin panik, Ia cepat-cepat mencari alasan, kenapa aku membuatmu ingin tahu. Apakah aku sangat aneh? Jin Yuan Bao mengoyang-goyangkan jari jemarinya, tidak aneh? Melainkan misterius. Ye Ukilin melengos, menurutku kau ini kurang ajar. Hei, seorang gadis bukannya bicaranya harus agak halus sedikit Jin Yuan Bao sangat kesal. Dengan jengah Ye Ukilin menjelaskan, Kemunculan Ksue Rjie-jie membuatku terkejut sekaligus girang, Aku dan Ksue Rjie-jie sudah bertahun-tahun tak bertemu, Tak nyana hari ini dapat bertemu kembali di Wisma Jin. Namun mendengar perkataannya ini, Jin Yuan Bao malahan tersenyum dingin, Jangan berpura-pura lagi, aku sudah tahu tentang semuanya. Ye Ukilin amat terkejut, dengan tegang ia memandangnya, Kau sudah tahu tentang semuanya? Jin Yuan Bao mengangguk, Ya, pantas saja baru-baru ini sikapmu begitu aneh, Maka aku menanyai Gu Zhang Feng dan tahu apa yang terjadi. Aku bukannya sengaja hendak menipumu. Melihatnya begitu tegang, Jin Yuan Bao tak bisa menahan diri untuk tak mendengus dan tertawa, Menurutku kau ini tak bisa menipu orang. Kau langsung ketahuan oleh aku si butau yang bermata tajam ini. Dengan muram Ye Ukilin berkata, Kalau begitu, apa yang akan kau lakukan? Melihat wajah Ye Ukilin, Hari Jin Yuan Bao agak melunak, Ia melangkah ke depan dan menepuk-nepuk bau Ye Ukilin seraya menghiburnya, Kau tak usah khawatir, Zhang Feng telah memohonku untuk melindungi kehormatan XWR, Aku tak akan bercerita tentang bagaimana XWR menempuh perjalanan Seribuli untuk mencari kekasihnya dan lalu dia niaya seorang bajingan, Bajingan, aku akan menyuruh Wong Tiang dan Mazong untuk menyelidikinya, Cepat atau lambat, Bajingan yang menganiaya XWR pasti akan tertangkap. Ia bercerita padamu bahwa XWR datang untuk mencari kekasihnya dan dianiaya seorang jahat? Ye Ukilin tertegun. Jin Yuan Bao mengangguk, Ya, untung saja ia belum dinodai oleh penjahat itu. Mendengarnya, Ye Ukilin terkejut, Ia merasa amat bersalah pada Xia Oksuan, Maka ia memutuskan untuk segera mencarinya. Hei, kau mau pergi kemana? Jin Yuan Bao berseru menanyainya. Namun tanpa menjawab Jin Yuan Bao, Dengan acuh Ye Ukilin berlalu. Gadis Bao, kau pergi begitu saja. Aku ingin melihat apa yang kau lakukan begitu selesai berbicara, Jin Yuan Bao mengikuti Ye Ukilin keluar dari pintu. Malam perlahan-lahan makin larut, Sinar rembulan pun sedikit demi sedikit menjadi makin terang. Sambil mengendong buntalan, Jiang Xia Oksuan berdiri di mulut pintu tempat praktek Gu Zhang Feng dan memandang pintunya yang tertutup rapat, Ia merasa agak berat meninggalkan tempat ini dan mengumam kepada pintu itu. Zhang Feng, aku hendak mengucapkan berbagai perkataan padamu, Tapi saat ini dan di tempat ini aku tak dapat mengucapkannya. Setelah semua menjadi tenang, Xia Oksuan akan datang untuk mengucapkan terima kasih padamu dan menjelaskan semuanya. Dengan agak cemas Xia Oksuan memandangnya sambil menarik-nariknya, Nona, kalau kita hendak melarikan diri cepatlah sedikit, Kalau tidak sebentar lagi hari akan terang. Angin bertiup, ranting dan dedaunan berbunyi gemerisik, Sayup-sayup, Sepertinya ada suara langkah kaki seseorang, Xia Oksuan. Terkejut, Tanpa basa-basi, Ia langsung menarik tangan Jiang Xia Oksuan dan mengajaknya pergi. Sambil merapat pada kaki tembok, Mereka berjalan ke belakang. Nona, Dunia luar sangat berbahaya, Apakah Nona sudah memikirkan dengan baik kemana kita akan pergi sambil mengawasi sekelilingnya dengan waspada? Ksi R berjalan. Jiang Xia Oksuan menggeleng-geleng, Tak tahu, Ai siapa. Yang menyangka bahwa karena berbagai kebetulan, Gu Zhang Feng menolongku dan membawaku ke Wisma Jin. Walaupun kita dapat mengelabui Nyonya Jin untuk beberapa saat, Namun setelah beberapa hari orang-orang lain yang waspada akan dapat menemukan sesuatu yang aneh, Daripada berpangku tangan menunggu maut, Lebih baik kita meninggalkan tempat ini, Bumi dan langit amat luas, Pasti akan ada tempat berlindung untuk kita berdua. Baik, Kemana pun Nona pergi, Ksi R akan mengikutimu. Mereka berjalan sampai ke pintu belakang, Lalu sambil berjingkat-jingkat, Mereka diam-diam membuka gembok, Kemudian memandang ke segala arah untuk memastikan bahwa tak ada orang, Mereka merasa tegang sekaligus gelisah. Setelah membuka pintu, Semuanya nampak seperti biasanya, Namun ketika mereka berdua sedang menghembuskan nafas lega, Jiyang Xiaoxuan tiba-tiba menghentikan langkahnya, Wajahnya nampak kaku. Tak nyana, Di balik pintu berdirilah Liu Wencao. Sambil tersenyum ramah Liu Wencao berjalan ke arah mereka, Apa kabar, Nona Ksue R? Ksi R dan Jiyang Xiaoxuan menarik nafas dalam-dalam dengan terkejut. Melihat Ksi R yang tertegun ketakutan di sisinya, Jiyang Xiaoxuan tak dapat berbuat apa-apa dan melangkah ke depan untuk menghormat, Baik-baik saja. Liu Guan Jia. Nona Ksue R malam-malam begini menggendong buntalan hendak pergi kemana sambil berbicara Liu Wencao mengamati buntalan yang digendong oleh Jiyang Xiaoxuan. Jiyang Xiaoxuan menyembunyikan buntalan itu di balik punggungnya, Lalu berbalik untuk menghindari pandangan mati Liu Wencao, Aku, aku hendak keluar untuk melakukan suatu urusan. Liu Wencao mengangkat alisnya, Apakah kami diwisma Jin kurang baik dalam melayani tamu? Nona Ksue R telah datang dari jauh untuk menengguk Nyonya muda, Kenapa ketika baru datang sudah ingin pergi? Kalau hal ini sampai terdengar oleh Nyonya, Bukankah beliau akan menegur kami karena tak bisa menjadi tuan rumah yang baik? Tidak, tidak. Aku, Jiyang Xiaoxuan cepat-cepat mencari kata-kata yang sesuai, Aku hanya sedang harus cepat-cepat mengurus suatu hal yang penting. Hal yang penting? Teman Nyonya muda adalah temanku, Kalau Nona punya suatu urusan yang harus segera dikerjakan, Aku Liu Wencao akan dengan senang hati membantu. Jiyang Xiaoxuan tak dapat menjawab, Melihat situasi tak menguntungkan, Ksi R gam diam berbalik dan melarikan diri. Liu Wencao melihatnya, Namun sama sekali tak menghiraukannya, Ksi R adalah pelayan yang dibawa Nyonya muda ketika menikah, Apakah dia datang untuk mengantarkanmu pergi? Kenapa Nyonya muda belum datang? Aku, aku tak ingin menganggu Nyonya muda, Makin lama Jiyang Xiaoxuan makin panik. Liu Wencao berpura-pura terkejut, Nyonya muda juga tak tahu. Kalau begitu aku lebih-lebih lagi tak bisa membiarkanmu pergi. Sekarang Jiyang Xiaoxuan sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi. Sambil terengah-engah, Ksi R berlari ke pavilion Songzhu, Di jalan ia secara kebetulan bertemu dengan Yeu Kilin yang sedang mencari Jiyang Xiaoxuan. Begitu melihatnya, Ksi R segera menarik tangannya dan berlari kembali, Kilin, cepat selamatkan Nona. Sambil mengikuti Ksi R, Yeu Kilin bertanya, Ada apa? Aku dan Nona bersiap meninggalkan Wisma Jin, Namun dihadang di pintu belakang oleh pengurus rumah tangga Liu. Apa? Yeu Kilin terkejut, Kalian bertemu dengan Liu Wencao. Ya. Pengurus rumah tangga Liu menarik Nona dan menanyainya, Cepat pikirkan Kere untuk menolong Nona. Yeu Kilin mengerutkan keningnya, Cepat, kita lihat apa yang terjadi. Ketika mereka berdua sampai di muka pintu belakang, Dengan tenang Liu Wencao sedang menginterograsi Jiyang Xiaoxuan, Namun Jiyang Xiaoxuan hanya bisa menghindar saja dan tak bisa menangkis serangannya. Koma Nona Xwer, Kemarin kau berkata bahwa ketika dalam perjalanan ke ibu kota, Kau terpisah dengan para pengiring dari rumahmu, Kenapa kau tak terlihat mencari mereka? Dan para pengiring itu juga kenapa tak datang ke Wisma ini untuk bergabung denganmu? Nyonya muda masih pengantin baru, Aku tak mau merepotkannya dengan minta orang mencari mereka di segala penjuru, Jawab Jiyang Xiaoxuan. Oh, ya Liu Wencao memicinkan matanya dan tersenyum, Wencao mempunyai beberapa orang kenalan di kantor pemerintah, Apakah tidak lebih baik kalau aku membantumu mencari mereka? Jiyang Xiaoxuan terkejut, Kau benar, Nona Xwer hanya perlu memberitahuku, Ketika datang ke ibu kota, Berapa orang yang mengiringi Nona? Umur mereka berapa? Siapa nama lengkap mereka? Apa ciri-ciri mereka masing-masing? Dalam rombongan kalian ada berapa ekor keledai dan berapa ekor kuda? Kalian membawa berapa banyak koper? Untuk sesaat Jiyang Xiaoxuan kebingungan, Hal ini akan Kupikirkan dulu. Hal ini tak usah dipikirkan bukan? Bukankah mereka berasal dari rumahmu? Nona Xwer tak bisa menjawab semuanya, Sebenarnya kau berasal dari mana dan hendak pergi ke mana? Ketika Jiyang Xiaoxuan tergagap-gagap tak bisa menjawab, Liu Wenchao mendekatinya dan makin mendesaknya. Melihat keadaan itu, Yeu Kilin menangis keras-keras, Kswer Jiyajie, Semua ini salahku. Liu Wenchao terkejut, Nampak Yeu Kilin berlari-lari kecil dengan rambut berantakan dan wajah penuh air mata, Melewatinya dan berlari ke arah Jiyang Xiaoxuan, Kepergian Jiyajie adalah seluruhnya karena kesalahanku, Aku telah salah bicara dan sekarang datang untuk mohon maaf padamu. Liu Wenchao memandang mereka berdua dengan tercengang, Saofuren, Hal ini Tanda petik, Air matu Yeu Kilin bercucuran, Ini karena aku tak bisa menahan mulutku, Aku berkata bahwa Nona Xwer perawan tua yang tak bisa menikah, Sehingga membuat Jiyajie marah, Setelah berbicara, Ia menangkap tangan Jiyang Xiaoxuan dan menamparkannya ke pipinya sendiri, Jiyajie kalau kau marah jangan ditahan, Pukulah aku, Aku akan menurut saja. Liu Wenchao mengangkat alisnya, Oh, Karena Saofuren dan Nona Xwer bertengkar, Nona Xwer jadi ingin pergi? Benar. Sambil membelalakan matanya Yeu Kilin memandangnya, Lalu kembali memandang Jiyang Xiaoxuan, Jiyajie kau pukulah aku beberapa kali untuk melampiaskan kemarahanmu. Dengan dingin Liu Wenchao menyapukan pandangan matanya ke arahnya, Tapi bukankah barusan ini Nona Xwer berkata bahwa kau hendak melakukan sebuah urusan penting? Setelah melihatnya untuk beberapa lama, Jiyang Xiaoxuan, seorang wanita yang sangat cerdas, Tentu sudah memahami apa yang yang terjadi, Maka ia pun segera memasang tampang yang sesuai, Urusan semacam ini bukankah sebuah urusan penting? Ia sebagainya mudawis majin telah mempermalukanku, Aku mana punya muka untuk tetap tinggal di sini? Dengan mengiba-iba Yeu Kilin pun memandangnya sembari berkata, Jiyajie kau harus memaafkanku sekali ini. Melihat bahwa mereka kakak beradik menunjukkan pengertian yang mendalam, Diam-diam Liu Wenchao tertawa dingin di dalam hati, Akan tetapi ia tak punya bukti untuk menangkap mereka semua, Apakah apa yang mereka katakan benar atau tidak? Ia pun tak berani memastikannya, Setelah berpikir sejenak, Ia kembali berkata, Karena nyonya muda tak tahu Xwer hendak pergi, Kenapa Xwer membawakan Kopernona? Setelah perkataan itu selesai diucapkan, Yeu Kilin, Jiang Xiaoxuan dan Xwer bertiga terpana untuk sesaat, Lalu saling memandang dengan metu, terbelalak. Namun otak Yeu Kilin bekerja dengan cepat, Tiba-tiba ia berpaling, Lalu menatap Xwer dengan tajam dan menamparnya dengan pelan, Apakah karena tamak kau lantas mengambil keuntungan darinya? Xwer cepat-cepat berlutut di hadapannya, B. Benar. Nona Xwer berjanji akan memberiku dua liang uang perak Kalau aku membantunya membawa Kopernya, Maafkan aku, Nona. Dengan berpura-pura marah, Yeu Kilin tak menghiraukannya, Ia berbalik dan menarik tangan Jiang Xiaoxuan, Jie Jie, kau jangan pergi, Tinggallah beberapa hari lagi, Kita kakak beradik masih punya banyak hal untuk dibicarakan. Dengan bimbang Jiang Xiaoxuan menjawab, Karena Saofuren sudah begitu berbaik hati aku tak akan pergi dulu. Bagus sekali, Wajah Yeu Kilin penuh senyum, Xier cepat bawa kembali Kopernona Xwer. Liu Guanjia, Apakah masih ada masalah? Melihat mereka bertiga, Liu Wonchao merasa amat curiga, Tapi tanpa bukti, Apa yang dapat dilakukannya? Dengan tak berdaya, Ia tersenyum dan berkata, Karena nampaknya kesalahpahaman Dantara Saofuren dan Nona Xwer sudah dapat diselesaikan, Hati Wenchao juga terasa amat lega, Bagus kalau kau hendak tinggal beberapa hari lagi, Dalam beberapa hari kita akan dapat lebih saling mengenal dengan baik. Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan saling memandang, Mereka tahu dengan jelas bahwa dalam perkataan Liu Wenchao itu terkandung Sebuah ancaman. Setelah Liu Wenchao pergi jauh, Dan setelah memastikan bahwa di sekeliling mereka tak ada orang, Wajah Yeu Kilin pun berubah, Dengan tajam ia memandang Jiang Xiaoxuan dan berkata, Kau tahu tidak kalau kau kabur di tengah malam begini akan menimbulkan banyak akibat yang serius? Seandainya aku tak menolongmu, Kau akan dibawa Liu Wenchao kehadapan Nyonya dan habislah kita berdua. Walaupun Damdiam Jiang Xiaoxuan merasa agak bersalah, Ia masih merasa agak tak yakin, Seandainya tak berpertemu Liu Wenchao, Mungkin sekarang aku dan Xi'er sudah berada di luar kota. Yeu Kilin menepuk dahinya sendiri, Nona Besar Jiang, Kau bisa tidak mempercayaiku? Asalkan urusanku sudah selesai, Kalau kau menginginkan kedudukan sebagainya muda ini, Aku akan memberikannya padamu. Aku dan kau tak saling mengenal, Tapi setelah aku melarikan diri, Kau menikah dengan memakai namaku, Kau juga belum pernah memberitahuku sebenarnya, Kau datang ke Wismajan untuk melakukan apa, Bagaimana kau bisa membuatku mempercayaimu? Jiang Xiaoxuan mendengus dengan sikap merendahkan. Mendengar perkataan itu Yeu Kilin naik pitam, Ia menarik lengan bajunya sendiri hendak marah, Namun suara Jin Yuan Bao sekonyong-konyong terdengar, Hahaha, boleh dibilang kau ku tangkap. Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan amat terkejut, Mereka memandang Jin Yuan Bao yang berjalan ke arah mereka tanpa berani bersuara. Jin Yuan Bao mendesak ke depan Yeu Kilin, Lalu menunduk dan menatapnya, Gadis Bao, kau lah yang menganiaya nonak suwe er sehingga hampir membuatnya melarikan diri, Sekarang kau mau apa lagi? Apakah kau masih ingin berkelahi dengannya? Begitu mendengar perkataan itu, Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan menghembuskan napas lega. Yeu Kilin mengandeng tangan Jiang Xiaoxuan dan berkata dengan suara lembut, Jie Jie, aku bersalah, maafkanlah aku kali ini, jangan tinggalkan aku lagi. Jiang Xiaoxuan pun memasang tampang iba, Adik, sebenarnya aku juga berat berpisah denganmu. Melihat kejadian itu, Jin Yuan Bao merasa amat muak, Ia segera menarik tangan Yeu Kilin, Baiklah, kata-kata semacam ini nanti saja kalian ucapkan. Xiaoxuan. Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan hampir saja dengan serentak menjawab. Seng rembulan sudah berada di atas dahan-dahan pepohonan, Sebagai seorang menantu, Apakah kau tahu kau harus melakukan apa? Jin Yuan Bao berkata sembari tertawa terkekeh-kekeh. Yeu Kilin terperanjat, Melakukan-melakukan apa? Eh, masa masih harus ku beritahu? Jin Yuan Bao membungkuk dan berbisik di telinga Yeu Kilin, Cepat pulang untuk mengelar kasur. Yeu Kilin menghembuskan napas lega. Namun tingkah laku mereka berdua yang aneh, Di mata orang lain, Mempunyai arti yang lain. Jiang Xiaoxuan dan Xiaoxuan saling memandang, Dalam hati mereka merasa aneh. Tanda bintang. Sambil berpikir, Li Yuan Cao berjalan kembali ke tempat tinggalnya. Ketika melewati tempat berlatih di halaman belakang, Ia melihat Agui sedang melatih para pengawal Wisma. Li Yuan Cao berdiri sejenak, Lalu mendekatinya dan berkata dengan lirih, Xwer dan Xier baru saja hendak melarikan diri, Kau tahu tidak? Agui terkejut dan menggeleng. Dasar tak berguna, Li Yuan Cao menggertakan giginya, Untung saja aku memergoki mereka. Hamba lalai. Mohon Gongzi menghukumku, Agui menundukkan kepalanya. Sudahlah, Li Yuan Cao melambaikan tangannya, Beberapa hari ini para pengawal yang menjaga pintu-pintu Wisma harus agak lebih waspada, Kalau ada orang yang berhasil melarikan diri di depan matu kita, Seperti seekor ikan yang kembali ke laut lepas, Di mana kita harus mencarinya? Aku menjamin bahwa Xwer tak akan dapat melarikan diri, Aku pasti akan memperketat penjagaan, Agui berjanji dengan sungguh-sungguh. Li Yuan Cao mengangguk-angguk, Walaupun nyonya muda membebaskan Xwer dari kepungan, Namun pikiran mereka berdua jelas tak sama. Asalkan mereka berdua tak berpisah, Cepat atau lambat kelemahan mereka akan terlihat. Agui yang tak memahami alasannya bertanya, Tuan, kenapa kau begitu curiga pada nona Xwer? Li Yuan Cao tersenyum, Lalu dengan santai memandang bulan di langit, Aku merasa bahwa di antara nyonya muda dan Xwer ada suatu hubungan yang aneh, Kalau kita dapat mengetahui apa hubungan itu, Mungkin hal ini akan menjadi kesempatan terbaik bagi kita untuk memisahkan pasangan sempurna yang ditakdirkan itu. Dalam beberapa hari ini kau tak boleh lengah, Lekas kirim orang untuk menyelidiki kapan Xwer masuk ke kota, Dengan siapa ia masuk ke kota dan apa yang dilakukannya. Agui berdiri dengan tegak, Siap, aku akan segera melaksanakannya. Sinar rembulan makin terang-benderang, Tapi terkadang masuk ke tengah awan, Bulan yang keluar masuk awan itu membuatnya merasakan suatu perasaan yang aneh, Ia tak bisa menahan diri untuk tak mengumam pada dirinya sendiri, Aku merasakan suatu perasaan yang aneh, Xwer bukan Xwer, Dan nyonya muda juga bukan nyonya muda. Pagi-pagi keesokan harinya, Dengan mengenakan pakaian yang rapi, Jin Yuan Bao mengajak Yeu Kilin menghadap nyonya jin. Beberapa hari setelah pulang ke rumah, Mereka berdua sibuk dan kelelahan, Dan belum benar-benar menghadap nyonya jin. Begitu mereka berdua berjalan sampai ke mulut pintu, Dari dalam sayup-sayup terdengarlah suara kin. Jin Yuan Bao yang sedang mengandeng Yeu Kilin berhenti dan mendengarkannya dengan seksama, Setelah beberapa saat, Ia tertawa dan berkata, Ini lagu angsa liar di gugus pasir, Agaknya hari ini suasana hati ibu sedang baik. Yeu Kilin sama sekali tak paham musik yang anggun seperti itu, Sebenarnya ia tak mengerti apa indahnya lagu itu, Namun karena melihat Jin Yuan Bao mendengarkannya dengan gembira, Ia terpaksa bersabar dan ikut mendengarkannya. Setelah lagu itu selesai, Jin Yuan Bao menarik Yeu Kilin untuk bersama-sama masuk ke dalam, Sambil berjalan ia memuji, Cuaca musim semi yang indah, Angin tenang dan pasir membentang, Menempuh perjalanan selaksali, Di cakrawala burung berterbangan, Dengan meminjam cita-cita seorang berbakat, Mengambarkan wawasan luas seorang sastrawan. Ibu, Kira Anda memainkan lagu ini benar-benar telah mencapai taraf yang amat tinggi. Nyonya Jin menekan senarkin yang masih bergetar, Lalu menengadah dan memandang mereka berdua seraya tersenyum, Aku sudah lama tak memetik kecapi, Tanganku sudah tak terlatih memainkannya. Anak dan menantumu datang untuk menghadap ibu. Ibu, Kau terlalu merendah, Permainan ini benar-benar hebat. Setelah berbicara, Jin Yuan Bao berpaling ke arah Yeu Kilin, Menurutmu bagaimana permainan kecapi ibu ku? Yeu Kilin mana tahu apa-apa tentang kukin atau lagu kuno, Ia kontan tertegun, Akan tetapi, Barusan ini ia telah mendengarkan untuk cukup lama dan sedikit banyak agak mengerti maknanya, Dengan nekat ia menyeletuk, Eh, Sangat mengesankan, Sangat bersemangat. Jin Yuan Bao dan Nyonya Jin berdua tercengang. Selaka, Yeu Kilin diam-diam berpikir keras, Lalu kembali menjelaskan, Maksudku, Dari suara petikan kecapi ibu, Aku merasakan suatu kekuatan seorang wanita besi. Mendengar perkataannya itu, Nyonya Jin tertegun, Lalu tertawa dengan nyaring, Walaupun perkataan Xia Oksuan ini biasa, Namun boleh dibilang bahwa ia mengerti isi hatiku. Begitu selesai berbicara, Ia sepertinya tiba-tiba teringat akan sesuatu, Oh ya, Aku lupa, Aku pernah mendengar bahwa Xia Oksuan amat pandai memetik kecapi, Hari ini lebih baik mainkanlah sebuah lagu, Sehingga aku dan Yuan Bao dapat mendengarkan lagu yang indah sepuasnya. Hah? Yeu Kilin tertegun, Dengan mengong ia memandang kukin itu, Benda yang terbuat dari kayu dan benang-benang halus itu disebut kukin? Bendanya saja ia tak kenal, Jangankan, Memainkan sebuah lagu, Membunyikannya pun ia belum tentu bisa. Yeu Kilin cepat-cepat menggoyang-goyangkan tangannya untuk menolak, Itu hanya kabar burung, Kalau dibandingkan dengan ibu, Kemampuanku yang biasa-biasa saja itu tak perlu disebut-sebut. Akan tetapi, Melihat air mukanya, Nyonya Jin merasa bahwa ia sengaja merendah, Dengan senyum yang makin lebar ia menyemangatinya, Xia Oksuan, Di hadapan keluarga sendiri, Kau tak usah merendah. Kau pandai memetik kecapi, Bahkan ibu Suri pun tahu, Masa hal ini tak benar. Hari ini ibu sangat gembira, Jangan pelit, Mainkanlah sebuah lagu. Sambil berbicara Jin Yuan Bao menarik Yeu, Kilin dan mendudukannya di bangku yang berada di depan kecapi itu. Namun secara refleks Yeu Kilin bangkit dan membuat Jin Yuan Bao terperanjat. Yeu Kilin cepat-cepat mencari alasan, Aku dapat memainkan kecapiku sendiri dengan lancar, Tapi kalau memakai kecapi lain agak tak lancar. Alis nyonya Jin sedikit terangkat, Wajahnya nampak sangat ingin tahu, Oh, ternyata Xia Oksuan tak hanya seorang ahli kecapi yang berseleranya. Tapi juga seorang empu kecapi. Kulihat bahwa di antara hantaran pernikahan yang dibawa dari nanjing ada kecapimu, Aku akan menyuruh Afu. Mengambilnya, Sambil berbicara Jin Yuan Bao melangkah ke pintu. Yeu Kilin cepat-cepat menghalanginya, Tak usah, tak usah. Wajah Jin Yuan Bao nampak heran. Maksudku, Dengan terbata-bata Yeu Kilin mencari-cari alasan, Karena ibu ingin mendengarkan permainanku, Aku harus dengan baik mempersiapkannya, Lebih baik lain kali saja, Lain kali aku akan mempersiapkan diri dengan baik, Dan memainkan sebuah lagu khusus untuk ibu. Hanya memainkan sebuah lagu saja masa begitu merepotkan, Dengan agak tak senang Jin Yuan Bao berkata. Namun Nyonya Jin tersenyum dengan sabar, Aku paham, Para empu ini selalu mengejar permainan yang terbaik, Dan hendak memainkan sebuah lagu dengan sempurna. Beberapa hari lagi adalah malam bulan Purnama, Mendengarkan kecapi di bawah sinar rembulan adalah sesuatu yang sangat tanggun. Jin Yuan Bao melirik Yeu Kilin, Karena kau sudah begitu angkuh, Nanti kau tak boleh mundur. Malam bulan Purnama, Wajah Yeu Kilin nampak tegang. Kenapa? Tak bisa juga? Apakah kau harus berada di tempat yang indah pemandangannya, Lalu baru bersedia memetik kecapi Jin Yuan Bao perlahan-lahan memicinkan matanya, Seakan mulai sangsi. Bisa, Yeu Kilin cepat-cepat membusungkan dadanya, Tentu saja bisa. Malam bulan Purnama, Ya malam bulan Purnama. Setelah itu, Nyonya Jin menarik Jin Yuan Bao dan mengobrol tentang urusan rumah tangga yang remeh-temeh. Melihatnya, Yeu Kilin cepat-cepat menyelinap pergi dan langsung menuju ke rumah obat Gu Zhang Feng. Yeu Kilin memburu masuk ke dalam rumah obat, Ia membuka tirai pintu dan melihat Jiang Xiaoxuan sedang duduk di depan meja sambil menumbuk obat. Ia segera melangkah masuk dengan langkah-langkah lebar, Menarik napas dalam-dalam, Menepuk-nepuk dadanya, Lalu dengan terengah-engah berkata, Jiang, Eh, Xwer, Kau bisa memetik kecapi tidak? Mendengar perkataannya itu, Jiang Xiaoxuan pun menengadah memandangnya, Lalu kembali menunduk dan menumbuk obat, Bisa. Apakah kau dapat memainkannya dengan cukup baik? Wajah Yeu Kilin nampak bersemangat. Kurasa begitu, Jiang Xiaoxuan menuangkan obat itu ke dalam sebuah guci porselen di sampingnya. Kalau begitu, Melihat tangannya sudah tak sibuk, Dengan manja ia menarik lengannya, Kalau begitu, Ajari aku, Ya? Hah Jiang Xiaoxuan tertegun, Mengajari momen kecapi? Yeu Kilin mengangguk, Nyonya Jin tahu bahwa nona keluarga Jiang sangat pandai memetik kecapi, Maka ia menyuruhku memainkan sebuah lagu. Aku sebenarnya sedang mengulur-ulur waktu, Tapi terpaksa berjanji bahwa dalam beberapa hari aku akan memainkannya. Aku bisa memetik kapas, Masa aku tak bisa memetik kecapi? Mendengar perkataannya itu, Jiang Xiaoxuan tersenyum, Lalu menarik tangannya, Dan kembali menaruh sebuah tanaman obat ke dalam alat penumbuk, Lalu kembali menumbuknya, Kau bukannya sangat pintar berbohong? Bahkan pengurus rumah tanggal pun bisa kau tipu, Menipu Nyonya Jin tentunya tak sulit. Wajah Yeu Kilin memerah, Namun ia masih dengan bandel berkata, Hei, memangnya aku melakukannya untuk diriku sendiri? Kalau kemarin aku tak berbohong, Kita berdua sudah ketawan. Nyonya Jin ingin kau memetik kecapi, Apa hubungannya denganku? Yang harus memainkannya kan kau? Dengan acuh tak acuh Jiang Xiaoxuan meneruskan kesibukannya. Yeu Kilin menjadi cemas, Tapi sekarang aku adalah kau. Kita berdua saling tergantung, Kalau aku ketawan, kau juga tak bisa kabur. Gugin tak bisa dipelajari dalam beberapa hari saja, Paling tidak perlu belasan tahun. Dengan tak berdaya, Jiang Xiaoxuan menggeleng-geleng. Belasan tahun Yeu Kilin tertegun. Jiang Xiaoxuan mengangkat bahunya, Menghentikan gerakan tangannya dan memperhatikan obat itu, Lalu kembali menumbuknya, Kalaupun aku ingin membantumu, Aku tak bisa membantumu melakukan hal ini. Yeu Kilin mengambil keputusan, Tak bisa membantuku. Paling-paling kita akan mati bersama. Siapa takut nada suara Jiang Xiaoxuan makin santai, Agaknya ia benar-benar tak takut. Aku tak takut, Aku cuma seorang yatim piatu yang sebatang kera. Metu Yeu Kilin bergulir, Lalu ia kembali berkata, Tapi kalau masalah ini terbongkar, Apa yang akan dilakukan Menteri Besar Jiang di Nanjing itu? Mendengarnya berkata demikian, Hati Jiang Xiaoxuan terkesiap, Mau tak mau alu penumbuk obatnya berhenti bergerak. Melihat wajahnya, Yeu Kilin tahu bahwa perkataannya itu tepat mengenai suatu hal yang dikhawatirkan olehnya, Maka ia pun cepat-cepat berkata, Kalau Nyonya Jin tahu bahwa aku berpura-pura dan memberitahu Ibu Suri, Apa menurutmu Ibu Suri akan membiarkan keluarga Jiangmu begitu saja? Kalaupun mereka tak memperlakukanmu dengan baik, Mereka masih kerabatmu, Bagaimanapun juga, Kau tak mengharapkan mereka dihukum gara-gara kau bukan baiklah, Baiklah, Aku memang merepotkan, Sejelek-jeleknya aku mengaku saja pada Nyonya. Jin bahwa aku tak bisa memetik kecapi setelah berbicara, Ia berlagak hendak pergi. Jiang Xiaoxuan cepat-cepat menahannya, Tunggu dulu. Yeu Kilin menghentikan langkahnya, Namun tak menoleh, Di sudut-sudut bibirnya muncul seulas senyum licik. Aku akan mengajarimu Jiang Xiaoxuan menghela nafas. Baik Yeu Kilin berpaling, Namun senyum telah menghilang dari wajahnya, Ia nampak enggan. Jiang Xiaoxuan memelototinya, Lalu menumbuk obat sampai halus, Setelah menaruh obat itu di dalam guci, Ia melangkah ke depan sebuah baskom yang berada di sampingnya dan mencuci tangannya, Setelah mengeringkan tangannya, Ia baru berkata kepada Yeu Kilin, Ikut aku. Setelah berbicara, Ia mengajak Yeu Kilin ke kamarnya. Di kamar Jiang Xiaoxuan terdapat sebuah meja panjang dan sebuah gukin, Kukin itu hanya ditutup dengan sehelai kain sutra agar tak berderbu, Rupanya kadang-kadang dia memainkannya. Kecapi itu nampak sangat kasar dan sederhana, Tidak seperti kecapinyonya Jin yang indah, Debu yang menumpuk di sela-selanya tak sedikit, Agaknya umurnya sudah tua. Seakan tahu bahwa Yeu Kilin sedang mengawasi kecapi itu, Ia pun menyeletuk, Ketika Zhang Feng tahu aku dapat memetik kecapi, Ia menebus kecapi ini dari pegadaian di luar sana. Mendengar perkataannya itu, Yeu Kilin pun mendengus dan tertawa, Taknya nasi tolol itu sangat penuh perhatian. Wajah Zhang Xiaoxuan memerah, Dengan tenang ia menyingkapkan kain itu, Lalu dengan perlahan-lahan ia duduk di samping kecapi itu Dan memberikan tempat di depannya kepada Yeu Kilin. Yeu Kilin segera bersemangat untuk mencobanya, Apakah kita bisa mulai? Kau jangan khawatir, Aku cepat sekali belajar, Daulu ketika Panghu mengajariku menangkap ikan di Meishan, Aku sendirian dapat menjaring sepuluh jin ikan, Sedangkan Panghu sendiri tak dapat menangkap seekor pun Sehingga ia hanya bisa memandangku dengan bengong, Panghu mengajariku membantu sapi betina di desa melahirkan, Dan aku mengeluarkan anak sapi itu dengan tanganku sendiri. Yeu Kilin bercerita dengan penuh semangat, Namun bulu Roma Jiang Xiaoxuan berdiri ketika mendengarnya, Ketika mendengar Yeu Kilin bercerita tentang bagaimana ia membantu induk sapi melahirkan, Jiang Xiaoxuan benar-benar sudah tak tahan lagi, Ia tak bisa menahan diri untuk tak membentak dengan pelan, Kau sudah cukup berbicara belum? Yeu Kilin tertegun, Ia baru sadar bahwa sikapnya agak egois, Maka ia segera tersenyum menyindir dan berkata, Sudah cukup, kau bicaralah. Bagaimana Kero memetik kecapi ini? Sekarang belum saatnya kau menyentuh kecapi, Bakarlah dupa dahulu. Dengan hati-hati Jiang Xiaoxuan menekan-nekan senar kecapi untuk mengujinya. Membakar dupa wajah Yeu Kilin nampak kebingungan. Dengan hambar Jiang Xiaoxuan berkata, Dari zaman dahulu memetik kecapi adalah kegiatan angguan para sastrawan, Dengan musik yang indah, Langit dan bumi pun bersatu. Membakar dupa adalah untuk membantumu menjadi-menjadi tenang. Untuk sesaat Yeu Kilin mengelus dadanya dan merasakan perasaannya, Lalu berkata, Sekarang aku sangat tenang, Untuk apa repot-repot? Jiang Xiaoxuan memandangnya sambil memicinkan matanya, Sinar matanya menjadi agak muram, Dengan sepatah demi sepatah ia berkata, Kau yang mengajariku atau aku yang mengajarimu. Baiklah, baiklah, Sambil mencibir Yeu Kilin pergi untuk membakar dupa. Melihatnya, Jiang Xiaoxuan mengangguk-angguk dengan puas, Aku akan memberitahumu dahulu tentang struktur kecapi, Ini Yuus Han, Yang disebut juga Lin Han, Ini adalah bagian tertinggi dari kecapi, Dua celah suara ini yang besar disebut kolam naga, Sedangkan yang kecil disebut kolam burung Han, Ini namanya naik gunung dan turun ke kolam, Ada naga dan ada burung Han, Hal ini melambangkan segala fenomena di langit dan bumi. Tanda petik. Akan tetapi, Sebelum ia menyelesaikan perkataannya, Ia tak lagi dapat berbicara, Yeu Kilin yang sedang membakar dupa Telah memenuhi seluruh ruangan itu dengan asap putih, Semakin lama asap itu semakin pekat Sehingga metu tak dapat dibuka. Jiang Xiaoxuan menutupi mulutnya, Hei, hei, apa yang kau lakukan? Dengan tak berdaya Yeu Kilin memendangnya, Kau bukannya ingin membakar dupa? Ai, ai, apakah kau merasa tenang? Aku membakar agak terlalu banyak dupa Sehingga menjadi seperti ini. Jiang Xiaoxuan nyaris pingsan, Untuk apa kau membakar begitu banyak dupa? Kau juga tak memberitahuku seberapa banyak yang harus dibakar, Gerutu Yeu Kilin. Kau, Jiang Xiaoxuan memandang asap yang makin pekat dalam ruangan itu, Akhirnya ia tak tahan lagi dan berteriak, Tolong, lalu memburu keluar. Dengan sikap merendahkan Yeu Kilin memandang bunggungnya seraya berkata pada dirinya sendiri, Bukankah kau yang ingin membakar dupa? Tapi baru sebentar sudah kabur, Aku sama sekali tak sepertimu, Uhuk-uhuk, yang uhuk-uhuk lemah. Gemulai. Tanda petik. Setelah berbicara beberapa saat, Ia pun tak tahan lagi, Sambil menutup hidungnya, Ia melangkah keluar dengan cepat. Hari ini cuaca yang cerah tiba-tiba berubah menjadi hujan, Walaupun sang mentari di balik hujan indah kelihatannya, Namun tetap merepotkan, Cuaca musim panas ini memang benar-benar seperti wajah seorang bocah cilik. Liu Wencao berdiri di muka jendela sambil memandang pisang yang berwarna keemasan di terpah hujan, Dahinya berkerut. Di kejauhan, Agui berjalan mendekat sambil membawa sebuah payung, Melihatnya berdiri di depan jendela, Ia tak masuk dan hanya berdiri di mulut pintu sambil mengangkat payung, Lalu berbicara dengan lirih. Mendengar perkataannya wajah Liu Wencao nampak sedikit lebih lega, Namun setelah berdiam sejenak, Ia kembali bertanya dengan ragu-ragu, Yang Mulia bertekad untuk menghancurkan aliansi pernikahan di antara keluarga Jin dan Jiang, Tapi kali ini tidak menyalahkan kita yang dianggap tidak berusaha dengan sungguh-sungguh. Agui mengangguk, Benar, Yang Mulia tak menegur kita, Hanya menyuruhku memberitahu Anda bahwa kontes di istana bulan depan akan segera dimulai Dan usia nona kian-kian sangat cocok. Ternyata ia hendak mengambil adikku untuk memaksaku menuruti kehendaknya wajah Liu Wencao menjadi Menyeramkan, Dengan penuh kebencian ia berkata, Aku cuma punya seorang saudara kandung, Bagaimana aku bisa merelakannya masuk ke istana? Agui cepat-cepat menasehatinya dengan amat berhati-hati, Sepertinya Yang Mulia hanya asal berbicara, Orang besar ingatannya pendek, Asalkan aliansi pernikahan di antara keluarga Jin dan Jiang dapat dihancurkan, Yang Mulia pasti akan melupakan hal ini. Liu Wencao berpikir untuk beberapa saat, Lalu bertanya, Apakah orang yang dikirim ke Nanjing untuk menyelidiki nona ksue R sudah kembali? Agui menggeleng, Belum. Liu Wencao memandang butir-butir air hujan yang meleleh di sisi payungnya, Perlahan-lahan sinar matanya menjadi gelap, Kirim seorang lagi, Kita pasti dapat menyelidiki ksue R itu dengan seksama. Aku merasa ada keandahan dalam hal ini, Mungkin dari ksue R kita dapat sedikit lebih tahu mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Tubuh Agui sedikit menegak, Baik. Saat ini, Dari kejauhan, Bersama dengan suara hujan, Terdengarlah suara kecapi yang putus-putus, Suaranya tak enak didengar dan bahkan seakan dibuat oleh orang yang tak terbiasa memainkannya. Dengan kesal Liu Wencao mengerutkan dahinya. Tiga hari yang lalu, Agui mengajak anak buahnya, Erdazi, Masuk ke sebuah kedai teh, Begitu melihat mereka berdua, Seng pelayan langsung membawa mereka berdua ke sebuah ruangan pribadi, Rupanya ia telah sangat mengenal mereka berdua. Begitu masuk, Agui segera memberi Seng pelayan dua keping uang keping tembaga, Lalu berkata, Kalau tak disuruh kau tak usah masuk ke ruangan ini, Pergilah. Seng pelayan menerima uang itu tanpa berkata apa-apa, Lalu pergi dengan gembira. Agui mengajak Erdazi ke ruangan pribadi itu, Setelah masuk, Ia membiarkan Erdazi duduk di depan meja, Sedangkan ia sendiri melangkah ke arah sebuah sketsel yang berada di sampingnya, Lalu berkata pada seseorang yang berada di balik sketsel itu, Gongzi, Orang inilah yang sebelumnya pernah melihat Nonak Sweer. Ketika Erdazi mendengarnya memanggil orang di balik sketsel itu tuan muda, Ia sadar bahwa orang itu adalah seorang yang tinggi kedudukannya, Maka ia segera melangkah ke depan dan berlutut seraya berkata, Hamba menghadap tuan. Dari balik sketsel di uang cao memandang sosok orang itu, Sambil tersenyum ia menanyainya, Apa katamu? Kau pernah melihat Nonak Sweer? Erdazi cepat-cepat menjawab, Hamba Erdazi, Aku selalu mengerjakan perintah tuan dan pernah mengikat Nonak Sweer. Itu. Ternyata Erdazi ini adalah lelaki kekari yang pernah ingin berbuat jahat pada Jiang Xiaok Suan di pinggir kota itu. Agui yang berada di sampingnya menerangkan, Aku sudah menyelidikinya, Erdazi ini mengikutinya dan melihat Nonak Sweer mencari seseorang. Mendengar perkataannya, Liu Wenchao merasa ingin tahu, Mencari orang? Erdazi, Apakah kau dengar Nonak Sweer mencari siapa? Apakah dia mencari Nonak Jiang yang menjadi menantu keluarga Jin? Akan tetapi Erdazi seakan tak mendengar pertanyaan Liu Wenchao, Dengan acuh tak acuh ia mengingat-ingat, Nona itu sangat cantik sehingga aku terus memandanginya. Ia menanyai orang-orang di segala penjuru ibu kota, Aku secara kebetulan mendengar bahwa Nona ini. Katanya ia hendak mencari siapa, Liu Wenchao memotong perkataannya, Apakah mencari Nonak Jiang? Bukan. Katanya ia hendak mencari, Erdazi menggeleng, Lalu berusaha keras mengingat-ingat, Mendadak ia pun teringat, Hendak mencari seseorang yang dipanggilnya Li Lang. Li Lang? Li siapa? Liu Wenchao mencacarnya. Erdazi mengumam-gumam untuk beberapa saat, Namun ia tak dapat mengingatnya, Namanya Li siapa? Namanya sudah berada di bibirku. Terima kasih telah menonton!